Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kia Niro baru 2023. Kia Niro 2023 diberikan pengungkapan resmi pertamanya hanya beberapa bulan yang lalu sebagai crossover ramah lingkungan, tetapi informasi terbatas mengenai spesifikasi teknis diberikan. Kini, pabrikan asal Korea Selatan itu telah memberikan detail tentang segala hal yang dapat kita harapkan dari mobil kompak bergaya ini, termasuk opsi mesin, fitur keselamatan, dan kit kabin. Kia menegaskan bahwa generasi Niro berikutnya telah dibangun dari bawah ke atas sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang sadar akan keberlanjutan yang kompleks dan beragam. Dibandingkan dengan model sebelumnya, crossover ini sekarang memiliki bodi yang lebih besar dengan ruang interior dan fasilitas penyimpanan yang lebih baik. Itu juga telah disatukan dengan bahan premium dan ramah lingkungan untuk menciptakan perasaan minimalis secara keseluruhan. Eksterior crossover menampilkan generasi terbaru dari bahasa desain Tiger Face dari merek yang pertama kali diperatinjau oleh konsep Habiniro 2019. Bagian depan menampilkan sepasang lampu day time running berdesain, detak jantung, untuk menciptakan tampilan kontemporer sementara skid plate dan penutup plastik menggambarkan sifat kasar. Di bagian belakang, sepasang lampu belakang led vertikal dipasang di samping desain baktruk yang sederhana. Hal ini kontras dengan reflektor belakang berbentuk detak jantung dan bumper bawah dengan pelat selip terintegrasi untuk mempertahankan tampilan yang ramping namun mumpuni. Crossover ini tersedia dalam 9 pilihan warna dengan 6 warna kontras untuk pilar C, dan 3 pilihan untuk cladding. Menghadirkan tema abstrak di kabin Kia Niro adalah dashboard off-center yang melengkung di sekitar penumpang depan. Ini didekorasi dengan garis horizontal dan diagonal yang berlawanan dan pencahayaan suasana sekitar yang menampilkan 74 kombinasi warna berbeda. Interiornya bisa disesuaikan dengan pilihan charcoal, medium gray, petrol, atau light warm gray. Fitur utama dari dashboard adalah layar panorama 10,25 inci yang menggabungkan layar infotainment dan kluster instrumen digital. Di bawahnya terdapat layar infotainment terintegrasi dan satu set tombol untuk kontrol iklim. Konsol tengah menampung tuas pemindah tipe dial elektronik bersama dengan bagi chip holder berkapasitas besar yang bervariasi dan pengisi daya smartphone nirkabel. Secara keseluruhan, Kia Niro berukuran panjang 174 inci, lebar 71,9 inci, dan tinggi 60,8 inci dengan jarak sumbu roda 107,1 inci. Kia mengklaim kapasitas bagasi 15,9 kaki kubik untuk opsi bibrida listrik, 0,6 kaki kubik meningkat dari generasi sebelumnya. Hal ini dicapai sebagian berkat reposisi baterai 12V Niro dari ruang kemudi. Kia Niro dapat dimiliki sebagai kendaraan hibrid listrik serta plug-in hibrid atau baterai penuh. Semua opsi ini menggerakkan daya ke roda depan dan memanfaatkan mode penggerak zona hijau merek tersebut, yang dapat memulai pengoperasian penggerak hanya listrik pada mobil untuk memberikan mobilitas tanpa emisi di lingkungan dan situasi tertentu. HEV memiliki fitur mesin bensin 4 silinder 1.6 liter dengan tenaga 104 tenaga kuda dan torsi. Dalam hubungannya dengan motor listrik sinkron magnet permanen, output daya meningkat menjadi 139 tenaga kuda. Sistem ini mentransmisikan tenaga ke roda melalui transmisi otomatis kopling ganda 6 percepatan. Spesifikasi PEV dan BEV akan diungkapkan lebih dekat dengan peluncuran pasar masing-masing. Kia juga telah memperkenalkan suspensi dan sistem kemudi baru untuk Niro. Ini terdiri dari suspensi depan tipe McPherson Struth di depan dengan tata letak 4 tautan belakang di belakang. Geometri bagian depan dan belakang juga telah direvisi untuk meningkatkan responsivitas, stabilitas, dan kenyamanan berkendara bersama dengan rasio roda kemudi yang dioptimalkan dan bantalan penyangga tipe kemiringan baru yang mengurangi gesekan dan meningkatkan rasa kemudi. Untuk memastikan standar keselamatan yang tinggi, Niro menggunakan bodi ringan berkekuatan tinggi yang dilengkapi dengan struktur benturan depan multi beban. Model generasi kedua juga dilengkapi standar dengan Drive WC Intelligent Advanced Driver Assistance Systems ADAS. Termasuk di dalamnya adalah penghindaran tabrakan depan dan blind spot, high beam dan lane keeping assist, pemantauan spion, peringatan jarak parkir depan dan belakang, dan banyak lagi. Sebagai crossover modern, Kia Niro juga akan menampilkan sejumlah fitur konektivitas dan kenyamanan. Untuk pengemudi, layar head up 10 inci akan memproyeksikan informasi ke kaca depan. Ini termasuk data ADAS serta perintah navigasi. Sistem kontrol suara yang canggih juga telah dikembangkan dengan teknologi pengenalan suara alami yang dapat digunakan untuk mengontrol fungsi tombol. Sistem digital Q2 Touch dari Kia akan diimplementasikan ke dalam crossover dan dapat diakses melalui smartphone melalui aplikasi Kia Conek. Menggunakan teknologi NFC, pengemudi dapat membuka kunci dan menyalakan kendaraan tanpa perlu fog. Kamera depan dan belakang built-in juga akan mendukung fungsi dashcam untuk kenyamanan pemiliknya. Kia Niro dijadwalkan untuk peluncuran pasar global akhir tahun ini dengan lebih banyak informasi yang akan diumumkan lebih dekat dengan waktunya. Merek tersebut mengklarifikasi bahwa fitur yang dirinci di sini dapat berubah dan kit tertentu mungkin hanya tersedia untuk pasar tertentu. Detail produk lokal serta harga dapat diharapkan mendekati tanggal penjualan. Terima kasih telah menonton!